Kalau dia ngambilnya dari partai-partai politik, kan susah. Tidak banyak orang di partai yang juga sekaligus merangkap sebagai seorang profesional. Amanah undang-undang itu diwujudkan atau kalah menghadapi kepentingan politik dagang sapi. Presidennya, tampilannya, dan perilakunya menjadi semacam pemain politik kotor. Pemain dirty politics. Pemain spoil system. Nah, itu kan nggak benar. Istana sangat nampak bermainnya. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih netizen. Profesor Dr. Johar Mansa Johan MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, beliau ini mantan Dirjen Otonomi Daerah. Dan banyak lagi kalau kita bacakan CV-nya. Sehat, Prof. Joe? Ya, Alhamdulillah. Saya memanggilnya Prof. Joe. Iya. Panggilan yang lebih akrab. Prof. Joe, ini kita melihat ini ada sesuatu yang luar biasa. Orang mulai sikut-sikut nih. Ah, iya. Berebutan mencari kue kabinet nih. Iya, iya, iya. Yang tadinya berada di luar sebagai lawan tiba-tiba merapat masuk. Masya Allah. Karena ingin kebagian kue menteri nih kelihatan. Iya, 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 iya. Kemudian yang lebih mengherankan tiba-tiba Luhut mengomentari bahwa sebaiknya Pak Presiden terpilih ini jangan menerima orang yang toxic di kabinet. Tapi kemudian dibalas lagi sama Pak JK bahwa yang sebenarnya yang tidak boleh masuk di kabinet itu bukan orang toxic. Tapi orang yang banyak melanggar undang-undang. Jadi salin menjawat nih ya. Betul, 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 betul. Kira-kira ini fenomena apa nih, Prof. Joe ya? Orang salin menikut untuk bisa masuk di dalam kabinet atau koalisinya Pak Prabowo nih. Iya. Ini kan sebetulnya ini hal yang lumrah ya. Oh, lumrah. Nah, setelah suatu pemilihan umum selesai, field press selesai, maka kemudian tentu step berikutnya yaitu pembentukan pemerintahan. Kabinet ya? Nah, yaitu kabinet lah ya kan. Ini yang diburu semua orang? Nah, itu orang bagaimana bisa masuk di dalam kabinet. Nah, jadi ada orang yang memang berkeringat, berdarah-darah, kasih duit, bantuan donasi ya. Macam-macam kan. Nah, itu tetap ingin supaya jangan sampai lepas kursinya. Lalu, kemudian ada orang-orang yang juga pendukungnya. Jadi, yang mendukung saja, mungkin nggak punya kursi di parlemen, partainya nggak dapat. Ya kan, nggak mau di electoral threshold itu. Nah, itu juga mau mendapatkan jatah itu. Mereka selalu merasa punya andil ya? Iya, belum lagi relawan-relawan. Relawan-relawan juga kan kelihatannya dalam sistem pemilihan umum kita, itu juga perannya nggak kalah dari peran partai politik. Minta diakomodir juga? Nah, itu juga. Wah, ini kami sudah bercapa-capa. Minta jatah juga, Prof. Minta jatah lagi. Oke. Nah, kemudian tambah lagi dengan kelompok yang tadinya ada di luar pemerintahan. Iya. Atau menjadi kompetitornya. Iya. Nah, itu juga harus ditampung. Kenapa? Karena yang sekarang ini dari suara partai-partai kan belum sampai setengah tambah satu, 50 persen tambah satu mayoritas di DPR. Lalu, kalau saya nggak salah, angkanya masih 48 persen. Nah, kalau mau mengamankan kebijakan pemerintahannya, maka Prabowo harus nambah lagi jumlah partai pendukung. Ya, sehingga persentase bisa 60 lebih lah, ya kan? Atau 50-an, 60-an pokoknya. Nah, itu juga mulai merapat. Oh, oke. Ya, minta aman-aman jatah. Walaupun juga tekniknya agak unik nih kan yang supaya nggak malu-malu kan ya Prabowo-nya yang mendatangi para kompetitornya dulu itu. Nah, tapi ujung-ujungnya juga kan mereka harus diberi jatah kursi. Oke. Prabowo ini kalau melihat yang Prabowo sampaikan ini kan bisa kalau semua minta jatah. Iya. Ini struktur kabinetnya jadi obositas, obesitas. Obesitas. Gemuk ya. Jadi gemuk. Gemui. Jadi gemui. Ah, ya gemui. Iya, ya. Apa dampaknya, Prabowo? Kan kalau kita berkaca dari negara-negara luar, itu kan kecenderungnya semakin ramping ya kabinetnya. Betul, betul, betul. Tapi dengan kejadian sekarang kita bisa memperkirakan ini akan terbentuk kabinet yang obesitas. Kalau semua minta jatah seperti Prabowo katakan. Betul, ya. Kira-kira bagaimana dampaknya bagi pemerintahan ke depan? Nah, itu kan yang harusnya kita mau bangun adalah pemerintahan atau kabinet yang efektif. Efektif, ya. Ya, jadi kabinet yang tidak oversize. Kabinet yang ramping. Ramping. Kabinet yang solid, kompak. Ya, kemudian dia bisa lincah bergerak. Oke. Nah, dan disisi oleh orang-orang profesional. Oke. Yang mumpuni, ya. Punya kapasitas, ya? Punya kapasitas. Ya, mengurus-urusan pemerintahan tertentu. Nah, menteri-menteri itu mengurus-urusan pemerintahan tertentu. Bidang keuangan, bidang perdagangan, bidang kesehatan, pendidikan tertentu. Nah, luar negeri. Iya, luar negeri, dalam negeri. Jadi, itu harus diisi oleh orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Nah, kalau ngambil profesional, kalau dia ngambilnya dari partai-partai politik, kan susah. Tidak banyak orang di partai yang juga sekaligus merangkap sebagai seorang profesional. Tidak banyak. Mungkin ada satu-dua. Oke. Tapi itu banyak di luar. Nah, jadi kita khawatirkan tadi karena ukurannya apa untuk masuk kabinet. Kalau ukurannya masuk kabinet karena kursi di parlement dari partai itu, maka selesailah itu kabinet yang efektif, yang efisien, kabinet yang mampu menjawab tantangan-tantangan lingkungan dan global. Nah, padahal itu disyaratkan loh di Undang-Undang Kementerian Negara nomor 39-2008 itu, kabinet itu harus yang efisien dan efektif. Kabinet itu harus yang mampu mengantisipasi, menangani soal-soal lingkungan dan global yang ada. Nah, kontinuasi pembangunan keberlanjutan dan sebagainya antara lain. Dan karena itu harus diurus oleh orang-orang yang memang jago di bidangnya. Jadi itu ada di Undang-Undang ya? Nah, itu. Itu, amanah. Nah, bisa nggak amanah Undang-Undang itu diwujudkan atau kalah menghadapi kepentingan, kepentingan politik dagang sapi namanya. Oke, jadi ini politik dagang sapi. Kalau prop melihatnya sebagai orang yang berpengalaman dan netizen, prop Joe ini bukan sekedar pengalaman, praktisi pemerintah, tapi beliau juga ini pakar pemerintahan. Kalau prop Joe melihatnya sebagai seorang pakar pemerintahan, apa kira-kira yang dihasilkan kalau kabinet itu obesitas, gemuk, apa yang dihasilkan? Iya. Itu kalau misalnya betul spekulasi yang kita dengar di publik. Katanya 40. Iya, iya. Itu berarti kabinetnya itu sulit untuk bekerja dengan efektif. Jadi dia ngumpulin menteri aja untuk rapat. 40 itu, 40 orang yang hadir di kabinet itu dengan 40 kepentingan yang berbeda-beda. Sebab gini, kesantuan menteri itu adalah mengurus kepentingan urusan di kementeriannya. Nah, jadi kalau 40 urusan kementerian masing-masing, maka itu presidennya juga akan susah untuk mengendalikannya. Jadi dia susah mengkoordinasikannya? Susah mengendalikan, mengkoordinasikan, sinkoordinasikan, mencapai apa yang mau ditarget sebagai amanah visi-misinya. Nah, itu akan kinerjanya mungkin tidak akan baik, tidak deliver dengan baik, dengan cepat. Dan kemudian juga yang kita khawatirkan lagi, kementerian-kementerian yang besar banyak itu, peluangnya untuk bisa membuat pemerintahan yang bebas dari korupsi, itu akan repot. Akan berat. Tambah banyak kementerian, itu peluang untuk terjadi peningkatan eskalasi korupsi tinggi. Kalau kita baca ini, kasus kita. Nah, jadi masa kementerian sudah tidak efisien, tidak efektif, lalu perilaku korupsi menterinya makin meningkat dibanding yang 34, kalau dia nambah. Itu pun sebenarnya 34, sudah cukup banyak ya? Sudah standar dunia, kita lihat negara-negara dunia, yang gede-gede India, Amerika, Jepang, katakanlah gitu yang juga bagus-bagus pemerintahannya, itu umumnya rata-rata belasan saja kan kementeriannya. Tidak 20-an lah paling tinggi. Jadi kita itu sebetulnya sudah oversize, sebetulnya melebih dari segi satu kabinet yang solid, kabinet yang efektif, yang produktif, itu kita terlampaui. Nah, ini waktunya nih mestinya. Jadi kalau Prabowo ini mau memperbaiki sistem kabinet kita, ini dia harus lakukan. Kalau enggak, itu akan terjebak kepada model kabinetnya SBE, terjebak kepada kabinetnya Joko Widodo, sama saja. Oke, berarti kalau kabinet ini obesitas, gemuk, berarti dia tidak efektif ya? Iya. Tidak efektif dan tidak efisien? Iya, ngumpul rata rapat saja sudah repot. Rapat kabinet paripurna. Terus kemudian biasanya siasatinya rapat kabinet terbatas. Sama saja beberapa terkait. Nah, itu berarti ada anggota kabinet yang tidak tahu dan tidak terlibat. Karena kebanyakan dibahas di rapat kabinet terbatas, gara-gara kegemukan. Nah, jadi cuma seremonial saja rapat kabinet itu. Padahal rapat kabinet itu mestinya kan pengambilan keputusan di rapat kabinet kan? Di semua orang yang ada di kementerian lembaga itu berkontribusi. Tapi kalau kabinet gemuk besar, maka itu pengambilan keputusannya tidak akan bisa berkualitas. Saya jamin itu. Saya ketika pernah terlibat hadir-hadir rapat kabinet ya, kenal saya pernah jadi deputi politik di kantor wakil presiden. Ikuti rapat kabinet, 40 orang kumpul dibanding yang 34. 34 saja, itu ada menteri-menteri yang tidak bisa nanya, tidak bisa ngomong. Kawisan waktu? Kawisan waktu, sudah selesai. Paling 356 orang menteri yang menyoal apa yang dilontarkan oleh presiden. Nah, bayangkan kalau itu tambah lagi jumlahnya. Menarik, Prof. Berarti konsekuensi juga dari gemuknya struktur kabinet itu pemborosan anggaran, kira-kira seperti itu. Oh iya, tambah lagi itu. Karena nanti kan nambah nih, birokrasi. Jadi birokrasinya itu adalah Direkturat Jenderal, Jirjen, Sekreturat Jenderal, Inspektur Jenderal, wadah-wadah terkait. Nah, bayangkan tuh kalau nambahnya sampai 40, berarti kan 6 lagi. Nah, itu nambah itu birokrasinya yang saya sebut tadi itu, itu harus disiapkan, susun organisasi, siapkan SDM. Itu 2 tahun ini belum selesai tuh, urusan nama nambah itu aja. Biasanya akan makan waktu. Bagaimana mau mengejar kecepatan mendeliver visi-visi, program kegiatan. Kalau cibuk berbenah dengan soal penamaan kabinet. Menteri-menteri. Jadi ada konsekuensinya ke sana juga. Ada konsekuensinya membuat kecepatan dia menjalankan program dan kegiatan, seperti yang dinyanjikan kepada rakyat, akan berjalan lamban. Jadi konsekuensinya ada pembengkakan anggaran, pemborosan anggaran. Anggaran juga nambah. Kementerian kan punya berokasi, belanja overhead cost-nya juga harus ada. Belanja operasional menteri, fasilitas menteri, rumah jawatan menteri, mobil menteri, ya kan? Apalagi katanya mau juga tambahin wakil menteri. Wah itu lebih besar lah. Jadi wakil menteri juga mau dibikin, yang tadi tidak pakai wakil menteri, mau dibikin isi. Dan kemudian yang kosong-kosong, pokoknya isi semua wakil menteri. Waduh, itu betul-betul akan membuat sulitnya kinerja dicapai, ya. Dengan model bengkaknya kabinet. Tidak hanya menteri, wakil menteri juga mau diangkat. Padahal sebenarnya tujuan untuk mengadakan wakil menteri itu biasanya di kementerian-kementerian yang overload pekerjanya, ya? Betul. Harus pakamnya kayak gitu. Jadi misalnya kementerian luar negeri, itu pantas punya wakil. Karena kementerian keuangan pantas punya wakil. Ya, jadi kementerian besar lah. Tapi kalau kementerian-kementerian yang kecil, setiap bengkak itu, ngapain pakai menteri? Kementerian desa, pakai menteri. Wakilnya, enggak perlu. Apapun lah ya kan, gulanya itu ya kan. Enggak ada kementerian yang sifatnya ada sebagai koordinator, ya. Nah saja, ya. Ngapain juga pakai wakil menteri, kementerian pertanahan. Itu pakai wakil menteri. Itu enggak ada guna. Dia fungsinya koordinator, sinkronisasi. Karena pertanahan itu, urusannya kan lintas sektoral. Oke. Nah itu juga udah keluar pakem. Oke. Jadi kalau Prog melihat, struktur yang ingin mengadakan posisi wakil menteri ini, di semua kementerian nanti, ini sebenarnya hanya sekedar mengakomodir kepentingan politik, ya? Ya, ya. Itu dia. Jadi orang bacanya, kenapa kok ada wakil menteri? Ya kan, gunanya untuk apa? Pada bukan diukur dari bobot kerja kementerian. Nah, tapi ngukurnya dari apa? Akhirnya orang bilang, ini ngukurnya pasti dari kepentingan-kepentingan untuk mengakomodasi orang-orang yang membantu dalam pemimpin press dulu. Oke. Nah, jadi akhirnya mengorbankan pelayanan-pelayanan yang harus kita berikan kepada masyarakat. Ini akan memperlambat tercapainya kesejahteraan masyarakat, efeknya jadinya kalau begitu. Oh, justru ini menghambat ya? Iya. Memperlambat. Bukan mempercepat untuk mesejahterakan, tapi memperlambat. Memperlambat. Jadi kalau kebanyakan anak buah pegawai, itu kan pengambilan keputusan jadi lamban. Kemudian overhead cost menjadi besar. Oke. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itu tidak akan membuat kecepatan kerja tinggi. Oke. Jadi kecepatan tinggi kalau kita punya toko, itu kita punya pegawai, satu, dua, tiga orang, kita putar itu toko, kencang jalannya. Tapi kalau udah pegawainya terlalu besar, itu toko akan memakan waktu untuk bisa berkembang dengan baik. Itu logika di bisnis. Itu juga sama di pemerintahan. Jadi jangan nama-nambahin apa yang tidak perlu. Karena ini ada memang nakalnya birokrasi. Ini mungkin juga ada permainan. Ini birokrasi itu ada teori yang ada proliferasi birokrasi. Dia selalu birokrasi tumbuh dan berkembang. Kalau direktor jandarannya cuma tiga, empat, bikin lima, enam, gitu ya. Kalau ada direkturnya tiga, empat, bikin empat, lima, nambahin. Itu untuk apa yang nambahin? Ya, birokrasi itu kan selalu berproliferasi untuk apa? Untuk kepentingan mempertahankan powernya birokrasi. Ini birokrasi power nih. Ya kan? Anda punya political power sebagai menteri, kami punya kekuasaan birokrasi yang menjalankan kebijakan siapa? Kan kami. Ya kan? Program kegiatan Anda beri arahan kami yang jalankan. Jadi ini juga harus dibaca baik-baik. Jangan juga pertarungan-pertarungan kepentingan politik ini juga didompleng oleh kepentingan berrokrasi yang pengennya juga terus bertambah membesar dan membesar. Oke, Prof. Ini kan ada wacana ya. Lagi kita baca, tapi ini belum tentu. Ya. Katanya ini untuk menggolkan program makansian gratis supaya efektif dan berdaya guna itu dibutuhkan satu kementerian. Apa itu masuk akal atau nggak perlu? Oh, iya, iya. Kalau urusan makan siang dalam sistem program makan siang gratis itu yang dijanjikan kepada rakyat banyak saya kira lebih baik daripada bingkir bentuk kementerian lembaga kan urusan tertentu kecil saja. Kecil saja. Bukan urusan yang kompleks. Oke. Ya urusan misalnya yang kompleks itu urusan kesehatan, urusan pendidikan, itu kan kompleks karena ada beranak-pinak di itu urusan itu. Ya, keuangan kompleks ya. Tapi kalau urusan makan siang ini kan dras kita sediain beli bahan-bahan kemudian dimasak sehingga ini didistribusikan. Selesai urusan. Jadi nggak perlu sebuah kementerian? Saya kira itu pemborosan. Jadi mungkin cukup badan saja. Oke. Nah, badan ini lalu mendeliver sebagian urusan itu kepada pemda-pemda. Atau mungkin sebaiknya di tangannya aja kementerian sosial ya. Terus ada satu di bawahnya misalnya dirjen apa gitu. Bisa juga dirangkap oleh kementerian sosial yang untuk kepentingan urusan makan siang. Saya kira di daerah-daerah iklan sudah dipraktekan. Daerah-daerah banyak oleh kota yang cerdas-cerdas itu yang pro-rakyat itu manula-manula diberi makan siang gratis. Bahkan sampai makan malam. Nah, itu ditempel ke dinas sosial. Jadi dinas sosialnya yang nangani di samping bantuan-bantuan sembako juga urusan nganterin masak makanan dengan pihak yang dia tuju dan kemudian deliver makanan itu. Bahkan deliver makanan itu sudah pakai di kota Surabaya kalau saya nggak salah itu pakai gojek tuh. Kerjasama sama pihak ketiga. Oke. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang sudah mempraktikkan ya. Jadi nggak terlalu sulit ya. Nggak terlalu sulit. Ya, udah ada. Di Surabaya di beberapa tempat lah. Oke. Prof, ini kan menarik biasanya kalau kita lihat teori-teori kekuasannya presiden itu yang sudah mau berakhir masa jawatannya. Jokowi ini kan sudah mau berakhir bulan 10 hingga 50. Biasanya itu kan kekuasannya sudah hilang ya. Iya, iya. Tapi ini kok sepertinya masih cawe-cawe terus ya. Masih kuat ya. Iya, masih kuat. Dan bahkan kita lihat ini kan Pak Jokowi masih cawe-cawe dalam pembentukan kabinet gitu ya. Betul, betul, betul. Belum lagi pilkada dan lain-lain. Dia masih lakukan cawe-cawe. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga Pak Jokowi ini di air-air jabatannya masih kuat. Karena kan ada stil itu, Prof. Iya. Katanya kalau orang sudah mau berakhir itu bebek lumpuh. Itu dia. Lemdak itu. Iya, gimana? Di lemdak itu bebek lumpuh. Oke. Karena orang sebenarnya tidak lagi berpaling kepada dia pindah ke lain hati. Oke. Nah, jatuh presiden terpilih. Presiden elect kan. Nah, di Indonesia enggak terjadi. Kita lihat di masa Jokowi ini. Padahal dulu waktu SBI terjadi. Nah, itu terjadi. Sudah SBI mulai ditinggalin. Oke. Nah, kalau ini enggak. Apa kira-kira? Nah, itu ada banyak faktor sih. Tapi saya lihat dia karena dia kingmaker nih. Jadi ketika ini pilpres terjadi dia kingmaker. Ngatur-ngatur. Ngatur-ngatur sehingga presiden terpilih itu adalah presiden yang dia dukung. Nah, jadi dia bukan pembentuk yang tukang cek, tukang bikin. Sehingga dengan begitu. Dia menganggap punya andil besar. Oh, pun andil. Sehingga menteri-menteri yang lain yang ada dalam kabinet dia itu enggak berani macam-macam. Termasuk partai-partai. Pendukungkan. Karena dia masih punya pengaruh kepada presiden yang elect. Nah, jadi kalau dia macam-macam nanti presiden elect bisa mempenalti orang yang tidak support dia. Oke. Itu faktor yang paling kunci bahwa dia menjadi tetap diperhitungkan. Nah, tidak ditinggalkan. Oke. Karena dia kingmaker. Itu menurut saya yang paling utama. Oke. Jadi, tidak seperti presiden-presiden terdahulunya. Biasanya kalau sudah di RR itu menjadi tidak kuat. Ditinggalkan ini Pak Jokowi tidak. Tidak. Dia tetap kuat ya. Iya, karena kingmaker itu berhasil. Kecuali kalau kingmakernya gagal. Oh. Nah, kalau tidak berhasil gagal. Nah, dia ditinggalkan. Tapi dia kan berhasil nih. Oke. Dia berhasil dan menang. Dan kemudian dia jaga terus relasinya dengan presiden terpilih. Dia beri semacam model pembimbingan, pendampingan. Dia mentorin ya? Ah, dia mentorin. Jadi, dia mulai ajak-ajak latihan sebagai presiden Anda ketemu dengan politik luar negeri harus ketemu dengan orang PM Singapura segala macam kan? Tapi, bukankah banyak orang yang mengatakan, Bro, bahwa sebenarnya Pak Prabowo ini jauh lebih pintar dari Pak Jokowi. Jadi, sebenarnya dia nggak perlu dimentorin sama Jokowi. Dia perlu dibimbing. Tapi, itu kan yang proaktifkan presidennya. Dia kan masih presiden. Jadi, yang orang yang belum jadi presiden ini ya nurut aja. Ya kan gitu. Jadi, dikubur. Ayo ikut saya nih ada kegiatan ini itu. Nurut. Kamu saya kasih tambahan bintang kan cuma tiga bintang. Kasih satu. Empat. Nurut. Ya kan? Karena itu juga dia suka kan? Nah, karena dia jadi sebutan jeneral penuh kan? Jadi, itu memang permainan-permainan politik akrobatiknya Jokowi ini agak kencang nih ya. Sehingga ya nggak kebayang kita. Kenapa lemdak kok bisa tetap survive? Malah Sampai ngatur-ngatur juga nanti apakah soal pilkada mungkin juga bakal terlibat ke sana. Sudah ngatur-ngatur PJ yang habis masa jabatan. Itu kan masih berkuasa beliau. Nah, itu juga sudah mulai tanda-tanda cawe-cawe ke situ. Di samping itu juga mungkin satu lagi karena partai-partai yang ada sekarang itu kan banyak kartunya dipegang. Pimpinan partai maksud saya. Di Sandra ya? Kartunya dipegang dia. Oke. Nah, jadi kamu mau tidak perhatikan aku masih berurusan dengan saya loh. Nah, contohnya yang paling aktual. MK tiba-tiba ada revisi undang-undang desa undang-undang MK. Kita nggak tahu. Ya, tiba-tiba diam-diam sudah mau paripurna. Yang intinya adalah mereka yang di-sending opinion itu akan dievaluasi bisa oleh pihak institusi lembaga yang mengusulnya. Itu contohnya. Kan powerful itu. Bagaimana bisa begitu. Termasuk yang ada masalah hukum juga akan nggak berani mencalon dia. Jadi, disandra, Prof ya. Prof, ini menarik. Saking kuatnya Pak Jokowi itu sehingga dia memuncurkan layu wacana perlu ada presiden klub. Oh, iya. Presidencial klub ya. Presidencial klub. Betul. Sebagai wadah media untuk saling berkoordinasi, saling tukar pikiran. Iya. Apakah ini sesuatu yang dibutuhkan atau ini mengada-ada saja dalam ilmu politik pemerintahan? Kalau di dalam konsep teoretik dan juga empirik, sebetulnya kalau kita memuntuk pemerintahan ada dua yang harus diurus. Satu adalah menteri di dalam kabinet kita. Yang kedua advisor atau penasihat di pemerintahan kita. Nah, itu selalu itu pada model Wattin Press. Iya, itu dia. Jadi, kalau di model Indonesia kan Wattin Press. Nah, tapi kan kita lihat Wattin Press kan enggak jalan. Ya kan, Wattin Press itu cuma aksesori saja. Mau ketemu presiden saja enggak bisa. Iya kan? Apa yang diberi masukan dan sarannya kemudian tidak tahu apakah itu dijalankan, diterima, atau ditolak. Itu praktek-praktek yang kita tahu. Wattin Press kita itu sifatnya tertutup. Nah, itu juga harus berbaik ke depan. Mungkin harus boleh terbuka, memberi nasihat, dan kemudian publish dong kepada publik. Nah, selain itu, karena tidak efektifnya, mandulnya Wattin Press, maka harus ada jalan lain kan. Nah, mungkin salah satu keluar lah gagasan, karena sudah lama juga dibawa di forum-forum diskusi para politisi ya. Itu Presidencial Club al-Amerika itu. Ya, kalau al-Amerika mantan-mantan presiden, ya, berbeda partai pun, dia guyup, kumpul, kemudian oleh presiden yang berkuasa, ada masalah-masalah yang penting dalam soal pengelolaan negara, ya, apakah mau ada perdamaian dunia, konflik-konflik di dunia. Itu dibicarakan. Masalah global lah, lebih ke sana. Oke. Jadi bukan soal remeh-temeh pemerintah sehari-hari, soal kebijakan, misalnya, enggak. Jadi itu, itulah yang dicoba didengar nasihatnya, karena dia orang yang mengelola pemerintahan, ya, sejauh-jauh lama. Nah, mungkin ide itu disebut, diangkat. kelihatannya presiden Prabowo kepengen juga membentuk itu, kan? Apalagi ada fakta, sekarang kan presiden yang ada ini kurang akur, ya kan? Satu sama lain. Contohnya Mbak Pega dengan Jokowi Dodo ini kan udah pecah kongsi. Oke. Ya kan? Tambah lagi Mbak Pega dengan SBE belum selesai-selesai juga urusan sakit hatinya. Ya kan? nah kalau ada presiden sel kelab, jangan-jangan kalau itu bisa dibentuk, bisa di akur-akurkan. Jadi sekaligus mendamaikan orang ini, kemudian kasih nasihat aku. Foro Manu, silaturahmi, untuk mendamaikan. Apakah penting atau enggak? Ya, saya kira kalau lihat kebutuhan, kan kita kebutuhan konstitusi kan sudah ada one team press. Itu aja yang diperkuat. Jadi presiden sel kelab dalam model yang sekarang ini sulit diwujudkan. Jadi menurut Rob Joe, presiden sel kelab enggak perlu kalau mau menasihat one team press yang diperkuat. One team press diperkuat. Caranya antara lain adalah one team press itu betul-betul dipilih menang-menang orang yang jadi penasihat di bidang yang mumpuni di bidangnya. Penasihat presiden di bidang ekonomi misalnya itu. Jadi dia memang tokoh ekonomi yang malah melintang sebagai ahli dan sebagai praktisi. Kemudian di bidang politik ya, keamanan. Di bidang peningkatan kesejahtan masyarakat dan rakyat misalnya gitu. Itu, enggak usah banyak-banyak. 6, 7, 8 aja udah cukup. Itu tidak jumlahnya rame-rame gitu. Kayak bagi-bagi jabatan juga. Nah, nanti ini kan bagi-bagi orang partai masuk lagi jadi one team press. Nah, itu keliru. Jadi, ini transformasi dari DPA kan dulu, Bang. Dewan Pertimbangan Agung. Dulu juga diplastikan Dewan Pensiunan Agung. Nah, ini kan juga sampai mirip-mirip. Ini Dewan Penguasa-Penguasa. di mana-mana taruh di situ. Ya, orang partai segala macam. Enggak tahu kita di mana hebatnya itu penasihat presiden. Nah, itu beda sama Amerika. Kalau penasihat presiden Amerika itu memang orang yang canggih-canggih. Advisor. Makanya dua dulu. Ketika sudah menang sebagai presiden satu, siap untuk kasih menteri yang terbaik. Kemudian, siap kasih advisor yang terbaik untuk bantu dia dengan pemikiran. Gitu. Oke, menarik tadi yang Prof sampaikan bahwa kelihatannya Pak Jokowi ini masih kuat. Dia masih cawe-cawe. Bahkan pilkada saja dia masih cawe-cawe. Betul, betul. Masih melakukan pergantian mutasi PJ-PJ. Pejabat-pejabat kepala daerah baik di kabupaten mungkin maupun di provinsi nanti. Betul. Dan juga mungkin akan cawe-cawe di pilkada berikutnya. Karena kan beliau punya anak mantu yang masih maju di Sumatera. Kemudian apalagi tadi Prof katakan ada asisten istrinya apa? Ya, ya, ya. Ada juga orang-orang dekat lah. Orang-orang dekatnya. Orang dekat, pembantu ibu, ya kan. Pokoknya kerabat dan pembantu terkat. Oke. Menurut Prof Jok, apa yang dilakukan Pak Jokowi ini di akhir-akhir masa jabatannya, tadi Prof Jok katakan dia masih melakukan cawe-cawe untuk pilkada, apakah ini sebagai bentuk pelanggaran etika? Melanggar banget tuh. Jadi kita kan hendaknya kalau mau habis masa jabatan itu khusun khutimah lah. Legasinya positif. Jangan yang negatif. Legasi negatif itu orang membaca ini kok masih berlanjut aja serial cawe-cawe. Cawe-cawe. Serial politik dinasti, politik kekerabatan, ya kan. pertemanan, ya kan. Malah orang-orang dekat yang membantu selama ini. Seolah-olah itu kan mau menunjukkan bahwa ini negara ini saya tetap masih berkuasa dan tetap mau atur-atur. Padahal kita ini kan udah mau tutup buku. Ibaratnya tutup buku itu orang bacanya happy, senang. Jangan tutup buku orang masih marah. Harus happy ending ya? Harus happy ending dong. Jadi mestinya ini harusnya tidak dilakukan lagi kegiatan-kegiatan yang menembulkan kontroversi di publik. Termasuk soal politik dinasti ini. Nah, baiknya bagaimana? Ya fokus aja program kegiatan sisa yang tahun ini harus dia selesaikan itu dia beresin gitu. PR-PR itu. Apa itu yang berarti? PR-PRnya apa? Kalau dia bernafsu dengan IKN beresin IKN. Ya kan. Di mana bisanya? Soal-soal urusan peningkatan apa namanya kesejahteraan. Kejayaan masyarakat stunting, tingkat kemiskinan, urusan infrastruktur misalnya yang mau dia genjot ya. Itu harus diberesin. Itu beresin. Beresin. Jadi fokus kepada menyelesaikan PR yang terakhir sebelum dia lengser. Nah, PR itu kerjakan. Jadi bukannya yang hal-hal yang direbutkan. Remeteme. dan kemudian di soal publik. Yang dikerjakan capek-capek kan publik gak suka. Kemudian termasuk juga politik kekerabatan atau dinasti publik gak suka. Jadi itu menurut saya itu harus identika. Bukan secara gak suka tapi melanggar etika ya? Melanggar etika. Melanggar kepatutan, kepantasan. Jadi memang itu sebetulnya bukan kerjaan presiden. Nah makanya kita juga harus berpikir ulang nih Bang Saman. ke depan kalau mau menata ulang sistem presidensial kita. Karena kalau sistem presidensial yang ada sekarang ini menurut saya itu presidennya menjadi tampilannya dan perilakunya menjadi semacam pemain politik kotor. Pemain dirty politics. Pemain spoil system. Nah itu kan gak benar. Presiden itu orang yang terhormat. Negarawan. Gitu kan? Head of state. Gak kelihatan. Ini sepertinya seolah-olah presiden dengan sistem presidensial yang ada sekarang dia pemegang kokosan eksekutif lalu manfaatkan seluruh power yang dimiliki untuk kepentingan-kepentingan dirinya, keluarganya, dan kerabatnya, dan kemudian gengnya, ya sama kepentingan-kepentingan kelompoknya. Kan naif itu. Jadi menurut Prof. Joe seharusnya kita mencoba mengevaluasi sistem presidensial yang murni yang kita tarapkan. Betul, ya. Kalau menurut Prof. Joe kira-kira kalau kita ingin merekonstruksi sistem ini, bagaimana bentuknya perpaduan antara presidensial dengan parlementer? Kira-kira bagaimana? Memang, memang ini sistem kita ini sudah ketinggalan sebetulnya. Presidensial yang ala Indonesia ini kalau lihat perkembangan dunia kan ada parlementer murni, ada sistem presidensial murni, ada mixed system. Kombinasi antara parlementer dan sistem presidensial. Nah, dari studi yang saya baca, itu yang mana yang lebih mampu mengantarkan masyarakat adil makmur, sejahtera bahagia. Ini memang menarik nih. Rupanya, ketimbang sistem presidensial yang murni kayak kita punya, dibandingkan parlementer atau campuran parlementer dengan presidensial, lebih banyak yang campuran dan yang parlementer murni ketimbang sistem presidensial. Yang presidensial ini kalau nggak salah cuma hitung jari yang bisa sampai masyarakatnya mencapai adil makmur, sejahtera bahagia. Bukankah Amerika itu presidensial murni? Ya, itu dia. 200 tahun dia berjuang baru bisa begitu. 200 tahun? 200 tahun, apa kita nunggu 200 tahun? Ya kan, nggak mau rekonstruksi sistem. Oke, oke. Saya kira harus kita rekonstruksi jangan nunggu kayak Amerika. Ya, ya ke Amerika itu cuma ada berapa lagi yang Argentina, Brasilia, ada Siprus, ada Costa Rica, terbatas. Tapi negara-negara yang parlementer dan kombinasi sistem presidensial dengan parlementer dipunya presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dengan kewenangan-kewenangan terbatas dan punya Perdana Menteri yang menjalankan pemerintahan sehari dan politik-politik dagang sapi itu Perdana Menteri aja. Jadi presiden tetap hormat. Kalau kita di presiden kan sekarang cobalah dilihat di media sosial kita rasanya itu jadi lawakkan, jadi apa nama lucu-lucuan presiden bahkan jadi tidak terhormat. Tidak terhormat karena ada petudingan, ada tuduhan, ada macam-macam. Sedih kita. Jadi itu nggak boleh dibiarkan. Harus ada perbaikan, nah itu istilahnya Bang Sama tadi, ada rekonstruksi sistem pemerintahan kita. Harus dibikirkan dari sekarang. Menjelang kita masuk ke 2045, yuk kita lihat lagi sistem kita. Kita evaluasi ulang ya? Kita evaluasi. Karena ini kita yang paling dasar ini ketika Jokowi yang terakhir ini. Yang membuat kelihatan presiden cawe-cawe. Presiden menjadi pemain political dirty. Kan itu betul-betul harusnya nggak bakal terjadi. Nah itu bisa dikoreksi nggak? Ada caranya dengan mengevaluasi, kemudian rekonstruksi, coba apakah kita lihat mana ini pola ini. Ini pola lama orang udah maju dengan campuran. Dan berhasil maju asal keadil makmur misalnya. Dan kita belum juga sampai ke level itu sampai sekarang. Oke. Prof Jok, menarik nih bahwa Prof Jok lihat bahwa karena kita memakai sistem presidensial seperti sekarang kelihatannya Pak Jokowi ini kan masih melakukan melanggangkan cawe-cawe-nya. Walaupun sudah selesai pilpres, dia masih melanggangkan cawe-cawe-nya politik dinastinya di pilkada nanti ya? Betul, ya pilkada ya. November 2024, tanggal 27 itu sebentar lagi. Oke. Itu Prof Jok melihat apakah cawe-cawe Presiden Jokowi itu masih terang-benderang dilakukan di lapangan? Oh iyalah. Bahkan itu kan nampak sebetulnya dari segi pengaturan-pengaturan PJ-PJ kepala daerah. Biasanya kan PJ itu dilakukan oleh Degri. Iya dulu kan Degri aja yang atur Menteri aja ya? Menteri aja itu. Sekarang? Urusannya istana. Jadi PJ-PJ mau jadi PJ Bupati, PJ Wali Kota kan istana. Nah lalu kemudian tentu ada kepentingan-kepentingan tadi. Yang dulu Prof. Tadinya itu PJ kan menurut Prof itu sebenarnya yang lakukan cukup dengan kementerian. Tapi ini sekarang ditarik langsung oleh Presiden yang tentukan. Iya. Kalau dulu cuman Presiden tinggal dilaporin. Dilaporin oleh Mendagri. Ya oleh Mendagri ini sudah. Nah kalau untuk PJ Bupati Wali Kota itu Mendagri aja. Tak pakai dilapori. Kalau PJ Gubernur baru dilaporin. Dilaporin. Ya ada tiga nama ini Bapak Presiden. Silahkan siapa yang mau diambil. Terus kita bilang ini menurut saran kami adalah yang ini. Terus Presiden tinggal oke bikin kempres. Nah kalau yang sekarang kan ada TPA yang membahas tim penilai akhir di pemerintahan di istana ditentukan dipimpin oleh Presiden kan TPA-nya. Lalu kemudian ditentukan ini siapa yang boleh jadi PJ di Aceh yang jadi PJ di Jawa Barat PJ DKI Jakarta itu kan sangat kental dengan kepentingan politik Presiden. Ya buktinya gampang aja. Misalnya ya orang-orang istana itu kok jadi PJ Gubernur Jaki A.I. Heru. Kok ada B yang jadi PJ Jawa Barat. Kok bisa tentara jadi PJ Gubernur di Aceh. Gimana ceritanya? Iya kan? Nah itu istana sangat nampak bermainnya. Nah lalu kemudian nanti untuk pelkadanya nih bang. Sumatera Utara nih. Nah contohnya pelkada. Jadi kita lihat nih misalnya gini kan Bobi kan udah declare nih memaju Gubernur. Udah mulai ketar-ketir juga itu Gubernur yang yang lama. Nah itu ketar-ketir juga deh. Karena kalau kekuasaan ikut pemain petahana itu bisa lewat ya. Oke. Nah caranya gimana nih? Orang kan membaca nih. Tiba-tiba kenapa bisa jadi segeda Kota Medan jadi PJ Bupati dari Serdang yang notabene penduduknya banyak. Suara nanti di dalam pelkada Serdak Nasional. Ada lagi anak buahnya dijadiin PJ di daerah yang lain. Di Kota Medan juga. Nah kenapa kok Degree tidak taruh orangnya. Biasanya kan Degree kan suka taruh orangnya tuh direkturnya turunkan. Iya. Nah atau dari provinsi dong. Kenapa jadi dari Kota Medan? Ini baru terjadi ya Prof ya? Sistem ini? Itu dia karena penentu usulan PJ itu adalah istana kan? Nah jadi dengan demikian memang kelihatan itu permainannya sangat kasat mata. Jelas itu bahwa ada peran cawe-cawe itu. Nah lalu nanti dengan demikian dikhawatirkan adalah pilkadanya itu tidak akan free and fair pilkadanya itu akan fraud. Karena nanti mereka itu tentu siapa yang angkatnya dia PJ yaitu pusat yaitu lewat istana misalnya tentu dia akan loyal kepada kepentingan politik istana. Ya yang tidak usah pakai ditulis-tulis ke depan mata aja atau kode-kode tersentu itu PJ akan bantu menukung siapa nih jagoannya Pak Presiden. Kan udah jelas nih kalau Sementara Utara jagoannya ya mantunya. Ya kan nah pasti yang PJ-PJ yang tadi diangkat oleh pusat ini akan kasihkan dukungan gerakan ASN secara tertutup. Bahkan ada yang berani terbuka juga kan yang bikin pernyataan sebuah PP kayak yang di Pilpres. Berarti kalau menurut akan terulang tuh. Terulang lagi ya. Berarti kalau menurut Progjo sebenarnya apa yang dilakukan Presiden ini cawe-cawe di Pilkada ini semakin mempertegas kita bahwa dia masih mempraktekkan juga politik dinastinya ya. Politik kekerabatannya karena ingin menggolkan keluarganya di Pilkada. Ya jadi mempraktekkan dan memperluas memperluas jadi. Oke. Cakupannya diperluas jadi tadi kan cuman beberapa daerah doang kota Surakarta Medan nah sekarang kan juga diperluas nih naik level ke provinsi kemudian ada kerabat-kerabat atau orang-orang pembantu ya kan baik pembantunya beliau mau pembantu ibu ya kan kedengar kita kan bahkan ada anaknya lagi satu lagi Kak Esang sudah didaftar oleh PSI kan jadi calon wali kota Bekasi udah ambil formulir gitu loh ya kan walaupun belum memiliki syarat karena umurnya masih belum sampai umurnya masih di bawah 40 nah ntar diatur lagi di MK gak tolong sama paman misalnya apa bisa begitu kan gak bener lah iya iya jadi ini semua praktek yang dilakukan di akhir-akhir masa jabatan dan itu menjadi negatif legasi negatif sayangnya itu menjadi negatif legasi jadi harusnya adalah positif legasi akhirnya berakhir itu kan happy ending rakyat senang nah kalau begini kan tetap dalam catatan kan ini catatan yang menunjukkan bahwa tak ada perubahan ya kan bahwa tetap sangat membela politik kerabatan politik dinasti itu beliau itu oke prop kita kembali tadi masalah kabinet yang gemuk oke katakan bahwa ini akan membuka peluang terjadinya pembengkakan anggaran dan juga akan membuka peluang terjadinya fraud dan korupsi tadi betul itu bahwa kementerian yang gemuk itu akan membuka ruang untuk terjadinya praktek-praktek korupsi kira-kira seperti itu ya saya khawatir itu kenapa karena tambah kabinet tambah kabinet jadi celah peluang untuk terjadinya perilaku koruptif itu kan kita kita perlebar oke jadi kalau kita misalnya bikin kabinet turun ya jumlahnya maka itu kan menutup celah oke nah dari segi jumlah kemudian yang kedua adalah faktor-faktor orang-orang yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan kementerian posisi menterinya karena lebih banyak dagang sapi lebih banyak mengkompensasi orang yang memenangi membantu memenangi ya kontestasi ya termasuk relawan maka itu peluang-peluang orang-orang itu untuk menjadi profesional kan kurang ya kan kecenderungannya adalah kan membela kepentingan-kepentingan kelompoknya kalau dari partai tentu kita akan akomodasi kepentingan partai kalau relawan ya kita terus pelihara relawan-relawan hubungannya sama kita tim sukses segala macam itu jadi itu ada ongkos pembiayaan jadi menteri yang dari galangan partai menteri galangan-galangan kelompok-kelompok kepentingan tertentu seperti itu cenderung masih harus merawat relasi dengan kelompoknya masing-masing nah itu butuh biaya bang nah butuh biaya dari mana diambil nah saya kira itu dalam praktek yang kemarin ribut itu ya Saru Yassin Limpo SEL di kepentingan pertanian itu kan terbuka itu bagaimana kepentingan-kepentingan partai di supply di akomodasi jadi itu kan khawatir kita juga menjadi berlaku itu akan terjadi juga di model pengangkatan yang akan dilakukan seperti yang sekarang jadi perilaku korupatifnya gak hilang-hilang oke jadi menurut Prof Jok semakin obesitas struktur kementerian semakin gemuk dan gemuinnya maka itu akan semakin membuka ruan terjadinya praktek korupsi ya semakin akan merajarelah korupsinya makanya pilihan kita doronglah supaya pemerintah yang terbentuk ini jangan gemuk supaya efektif efisien supaya juga menutup celah-celah perilaku koruptif para menteri bikin yang lebih kecil ya secukupnya karena juga bisa dipaksakan presiden itu jabatannya adalah kepala eksekutif sekutif dia bukan kepala legislatif jadi walaupun dia tarik-tarik itu dia tampung-tampung gitu menteri repartai mau berapa banyaknya dia gak bisa jadi kepala legislatif bukan parlementer bukan parlementer nah jadi buat apa juga sia-sia buat apa juga sia-sia nah jadi lebih baik dia membatasi tetap kasih akomodasi tapi betul-betul orang yang dikaitkan dia wakili partai terus lihat kemampuan profesionalitasnya kemampuan dia untuk memimpin urusan pemerintahan tertentu di kementerian itu kalau gak punya track record di bidang pertanian bidang pendidikan kesehatan orang itu jangan diambil katakanlah kalau Tom misalnya dari menteri partai nah jadi betul-betul plus menteri partai bukan hanya dilihat dari partai politiknya asalnya tapi juga dari profesionalitasnya kapasitasnya pernah gak dia punya track record jam terbang disitu oke misalnya begitu apakah juga anggota dewan dia misalnya boleh anggota dewan yang mumpuni di bidang bidang yang berusaha dengan pemerintahan kan ada tuh bidang komisi 1 komisi 2 dan seterusnya mungkin bisa juga sumber itu atau memang dia sudah sumber yang dari kalangan profesional di kampus profesional di birokrasi jadi jadi itu membuat terjaminnya satu pemerintah yang lebih bersih yang akan dipimpin oleh presiden ini jadi menurut prop job bahwa seharusnya yang dilakukan presiden terpilih Pak Prabowo membentuk kabinet yang ramping dan kabinet itu terdiri dari orang-orang yang profesional orang-orang yang punya kapasitas kira-kira seperti itu ya profesional yang profesional murni bisa plus juga ada dari partai politik yang juga profesional sebaiknya bukan yang murni partai harus dia punya kemampuan ya nah itu dia ukuran kapasitas di urusan pemerintahan tertentu jadi kalau kita baca kementerian itu apa kementerian adalah pakai undang-undang 39-2008 adalah menteri yang mengurus urusan pemerintahan tertentu nah kalau di urusan pemerintahan itu nggak tahu bayangin tuh bagaimana nanti visi-misi mau dicapai program kegiatan yang di karang-karang atau yang dimimpikan oleh presiden ini tidak bisa dijalankan dengan efektif kan dengan maksimal oke itu dia ya jadi yang ingin saya garis bawahi adalah pembentukan kabinet itu hal yang penting oke jadi kalau anda dalam pembentukan kabinet tidak berhasil ya meeting kabinet yang tidak memenuhi standar yang bisa membuat pemerintahan efektif oke ya yang bisa membuat pemerintahnya cepat bergerak untuk mendeliver pelayan-pelayanan peningkatan kesejahteraan sesuai janji divisi dan misi maka itu akan tidak ada gunanya akan tidak akan anda bisa mencapai hasil maksimal jadi oleh karena itu maka jangan main-main dan membutuhkan pemerintahan atau kabinet ini harus sungguh-sungguh lihatlah berbagai macam pengalaman sebelumnya lalu kemudian lihat bagaimana orang membangun kabinet yang baik di dunia ini walaupun pengalaman kita sebelumnya dan kemudian yang membuat anda mudah memimpin kabinet itu jangan anda bikin susah diri sendiri ya kan yang bikin susah itu apalah ya yang kabinet besar itu anda mengkoordinasinya akan repot sehingga nama-nambah lagi harus bentuk menko-menko menurut saya menko itu enggak usah lah ya kan ngapain juga ada menko jadi menko enggak terpenting enggak perlu ya kan lebih baik presiden mengkoordinasinya langsung bagi juga dengan wakil presiden misalnya oke ketima menko-menko itu bikin panjang rantai komando dan pemborosan juga overhead costnya lebih besar disamping juga kontroversinya juga banyak so menko-menko ini kadang-kadang lebih hebat pula dari presiden dia kayaknya nah kan gitu kan yang kita lihat nah udah buat apa nanti bikin susah diri sendiri jadi itu artinya presiden terpilih bikinlah kabinet yang jangan bikin susah diri sendiri oke berarti kabinet ini harus terdiri dari orang profesional dan punya integritas ya ah itu dia jangan korupsi oke jangan korupsi terima kasih Prof Jok atas informasi dan pencerahan sama-sama mudah-mudahan apa yang Prof sampaikan ini teredukasi dengan baik sehingga kita melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita amin sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax